Dan disini terlihat ya Tante Mayang yang bertanya kepada Starla mengenai siapa yang menyelamatkannya Dan tentu saja antara percaya dan gak percaya ya karena selama ini yang mereka tahu Arya sudah gak ada Kemudian disini Pak Fondi pun meyakinkan lagi dan bertanya lagi kepada Starla Dan tentu saja disini Pak Fondi pun mengira kalau Starla masih belum bisa mengikhlaskan kepergian Arya Kemudian Starla pun menceritakan kepada Mama dan juga Papanya kalau kali ini dia gak halusinasi Dan tentu saja apa yang diceritakan oleh Starla ini membuat Mama dan juga Papanya sangat kaget Tapi memang ceritanya sangat panjang Dan Starla pun menceritakan kepada Mama dan juga Papanya tentang cerita panjang perjalanan Arya sehingga menjadi seperti ini Kemudian disini terlihat ya ini adalah Rangga dan juga Arya Dan sepertinya Rangga dan juga Arya mendapatkan misi baru Dan tentu saja disini Arya dan juga Rangga pun kebingungannya kira-kira kemana akan mencarinya Sementara itu disini terlihat ya Niko yang bersama dengan Papa dan juga Mamanya Dan Niko pun bisa merasakan ya kalau Mamanya masih sangat mencintai Papanya Dan kira-kira bagaimanakah dengan nasib ABG kecil ini apakah dia akan selamat dari kecelakaan ini Dan sepertinya memang sangat membuat panik ya kira-kira masih hidup atau enggak Nah tentunya semuanya pasti makin penasaran ya Kira-kira bagaimanakah nanti kelanjutan cinta setelah cinta Simak kelanjutannya hanya di SJTV dan jangan lupa terus dukung Siva Family Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Bye